Padahal hartanya banyak, Antoni Bos Distro Palembang ogah bayar utang 10 juta rupiah, sampai tega cor pegawai kooperasi. Padahal hartanya banyak, Antoni Bos Distro di Palembang tega bunuh dan necor jasad pegawai kooperasi bernama Anton Eka Saputra, 25. Antoni tega menghabisi nyawa seorang pegawai kooperasi di Palembang bahkan jasadnya juga dicor. Hal itu berawal karena Anton Eka Saputra menagi utang Antoni Bos Distro, anti-mahal, sebesar 10 juta rupiah. Ini menjadi sorotan, karena utang tersebut dinilai kecil dibandingkan aset yang dimiliki oleh Antoni. Padahal Antoni diketahui memiliki harta yang banyak. Bahkan ia diketahi memiliki rumah mewah dengan usaha yang sudah dirintis sudah sangat lama. Kini Antoni menjadi buronan polisi setelah diduga melakukan pembunuhan terhadap Anton Eka Saputra. Ia terakhir kali terlihat oleh pedagang sekitar Ruko pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Rumah pelaku beralamat di Komplek Kehutanan Tiga Lorong Kelengkeng Raya, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Rumah tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dari Ruko Distro yang jadi TKP pembunuhan dan kini dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Pantauan di lokasi rumah mewah itu sudah terpasang garis polisi, pasca satu pelaku sudah diketahui dan tertangkap. Salah satu tetangga yang enggan disebutkan namanya mengatakan rumah tersebut sudah ditempati selama satu tahun terakhir. Baru satu tahun rumah ini dia tempati sama istrinya. Tiga tahun dibangun bertahap, katanya. Sebelumnya Antoni dan istri tinggal di Ruko Distro yang sudah dirintisnya selama bertahun-tahun. Dulu dia tinggal di Ruko Distro nya itulah dan itu sewa. Karena mau cari tempat tinggal yang dekat dengan distro akhirnya dia bangun sendiri di sini, terang dia. Antoni dan istri terakhir kali terlihat sebelum idul adha dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Tetangga juga kaget mendengar peristiwa pembunuhan yang terjadi di dalam distro. Saya berangkat mudik tanggal 14 Juni dan itu juga mereka sudah tidak terlihat lagi. Kami tidak menyangka, karena dia biasanya kalau distro lagi ramai tidur di sana. Kami menyangka dia tidur di sana, katanya. Dalam pergaulannya dengan warga sekitar juga dikenal cukup baik dan normal seperti tetangga-tetangga pada umumnya. Orangnya biasa-biasa saja, kalau ada kegiatan di sini ikut kumpul. Dan juga kalau pergi buka distro pagi pulang malam jam 10, katanya. Haryanto salah satu pedagang di sekitar Ruko Distro mengatakan kalau Antoni terlihat di hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 lalu. Distro tersebut tidak buka keesokan harinya sejak hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Terakhir lihat pokoknya hari Minggu. Sudah itu besoknya tidak buka lagi. Ya kami tidak terlalu tahu dia pergi kemana, namanya urus jualan masing-masing, katanya. Sementara itu Ketua RT65 Herman mengatakan, Antoni memiliki keseharian dan interaksi sesama warga yang bagus. Bahkan meski terhitung baru menempati rumah, Antoni ramah terhadap warga sekitar. Orangnya bagus-bagus saja tidak ada yang aneh. Dia ramah kalau sama tetangga juga tidak pernah ada masalah, katanya. Ia juga tidak menyangka kalau Antoni terlibat pembunuhan yang korbannya seorang karyawan kooperasi. Dan saat ini rumah Antoni sudah disegel oleh polisi. Tidak menyangka, karena yang kami dan warga tahu dia ini kerjanya cuma di distro terus kalau tutup pulang ke rumah. Tidak tahu kalau ada masalah lain, katanya. Kapol Restabes Palembang Kombes Pol Hario Sugihartono mengatakan nominal utang pelaku ke korban senilai 10 juta rupiah. Dari informasi yang kami himpun korban yang merupakan seorang karyawan kooperasi hendak menagi utang ke pelaku senilai 10 juta rupiah, ujar Hario. Namun saat ditagi oleh korban, ternyata pelaku belum memiliki uang tersebut. Justru pelaku ingin meminjam uang kembali kepada korban, namun ditolak. Karena mau minjam uang lagi dan korban menolak memberi, akhirnya pelaku kesal disitulah pelaku utama dan dua lainnya menghabisi korban, katanya-katanya. JWGWJDBCKDBCKBDKISKISB AXBCJHISKDHDKDHDK JWGDBCKBDKISF